Hidup di perkampungan memang memiliki daya beli yang rendah daripada di kota. Tetapi, Anda tetap bisa melakukan bisnis kuliner skala kecil. Sebelum memutuskan untuk memulai berjualan, Anda mesti memahami psikologis dan apa yang diinginkan oleh lingkungan perkampungan. Berikut ini adalah berbagai macam ide jualan makanan yang laris di kampung sehingga Anda bisa memiliki penghasilan yang lumayan. Yang pertama, jajanan pasar. Penduduk yang tinggal di kampung umumnya tidak menyukai sarapan pagi dengan menu yang berat seperti bubur atau nasi. Atau bahkan nasi yang sudah menjadi bubur. Mereka memilih jajanan pasar yang ringan. Di samping harganya juga yang terjangkau, Anda bisa menganggap ini sebagai sebuah peluang usaha. Ada banyak berbagai jajanan pasar yang bisa Anda pilih. Umumnya, jajanan pasar disesuaikan dengan daerah Anda tinggal. Jenis yang paling umum adalah riso, kue apem, ketan serundeng, pastel, onde-onde, panada, dan lain-lainnya. Anda bisa menjual lebih dari satu jenis jajanan. Tak hanya menjajakan keliling atau di depan rumah saja, Anda juga bisa memasukkan jajanan ke warung-warung di sekitar rumah. Kalau Anda tidak memiliki lapak untuk berjualan, cukup titipkan saja ke penjual terdekat. Jajanan pasar cukup laris di perkampungan selama harganya juga menuruti minat pasar. Yang berikutnya, bakso. Makanan yang satu ini sudah tidak asing di berbagai daerah. Hampir hingga ke pelosok pun, bakso banyak dijual dengan mengikuti selera setempat. Bola daging ini disajikan dengan mie, sayur, dan kuah. Ada yang menggunakan bahan dasar daging ayam. Ada juga yang menggunakan daging sapi. Bakso merupakan makanan yang cukup ideal untuk dijadikan bisnis makanan ala rumahan kampung. Jika di kota menggunakan banyak daging, bakso di kampung menggunakan lebih banyak tepung untuk menurunkan harganya. Kisaran harga bakso di kampung untuk seporsinya berkisar antara 5 hingga 10 ribu. Karena harganya yang murah, untuk meningkatkan daya beli Anda bisa menggunakan strategi komplementer misalnya dengan mengganti daging sapi dengan daging ayam. Atau Anda juga dapat memodifikasi bakso kuah menjadi bakso bakar, yang mana menurut survei, peminat bakso bakar di Indonesia cukup tinggi. Yang berikutnya, gorengan. Tidak hanya jajanan pasar yang laris manis di kampung, gorengan pun menjadi makanan primadona. Pasalnya, gorengan dijual dengan harga yang murah dan cocok untuk lauk makan bersama nasi. Jenis gorengan yang paling laku adalah tahu isi dan bakwan sayur. Hanya saja Anda perlu menetapkan harga yang sesuai dengan daya beli di tempat tinggal Anda. Biasanya, satu jenis gorengan dijual dengan harga seribu rupiah saja. Gorengan juga menjadi kategori makanan yang fleksibel untuk dijual. Anda bisa menjualnya hanya di pagi hari, sore hari, atau bisa sepanjang hari. Selain itu, proses pembuatan gorengan pun tergolong mudah dengan bahan-bahan dasar yang gampang didapat. Yang berikutnya, ayam crispy. Di kampung, umumnya tidak menemukan restoran fast food. Anda bisa melihat ini sebagai peluang untuk menjual ayam crispy. Sesuai namanya, ayam ini disajikan dengan balutan tepung yang renyah. Harga kisaran untuk menjual ayam crispy adalah Rp 7.000 hingga Rp 9.000 per potongnya. Anda bisa membeli ayam potong di tempat khusus pemotongan ayam karena harganya yang lebih murah daripada harus membeli di pasar. Selain itu, Anda juga harus meramu bumbu ayam agar rasanya bisa lebih renyah dan tahan lama dalam keadaan dingin. Ayam crispy bisa dijual pada siang hari atau dari siang hingga malam. Biasanya, pembeli tak hanya mencari potongan ayam, namun juga usus dan kulit. Jika Anda bisa menyediakan menu itu juga, Anda bisa mendapatkan untung yang lebih banyak. Yang berikutnya, aneka jajanan pedas. Sekarang makin marah kejualan makanan yang laris di kampung dengan berbagai level pedas. Mulai dari tahu, ayam geprek, cireng memiliki level pedas yang berbeda. Semakin pedas, maka harganya akan semakin tinggi. Kepopuleran jajanan ini juga merambah di kampung-kampung. Manfaatkan kesempatan ini untuk berkreasi dengan barang dagangan Anda. Ada makanan yang hanya mengandalkan bubuk cabai, ada juga yang harus menggunakan cabai asli. Sebelum terjun ke bisnis ini, pertimbangkan terlebih dahulu harga cabai yang ada di pasaran dekat rumah Anda. Jajanan level pedas ini pun bisa dicampur sehingga tidak hanya terdiri dari satu jenis makanan saja. Karena unik, biasanya pelanggan akan mencari jenis jajanan ini. Pastikan Anda menjualnya dengan harga yang bersahabat dan disesuaikan dengan daya beli masyarakat di kampung. Yang berikutnya, cilok. Tak hanya bakso yang populer, jenis makanan seperti cilok juga tak kalah laris di perkampungan. Seperti namanya, cilok merupakan olahan tepung tepioka berbentuk seperti bakso. Selain kenyal, cilok juga biasanya memiliki isi di dalamnya seperti gaji daging atau daging ayam. Berjualan cilok menjadi opsi yang sangat baik di kampung. Tak hanya berjualan di sekolah, Anda juga bisa menjualnya di depan rumah atau berkeliling kampung. Cilok disajikan dengan bumbu asin, saus, dan kecap. Ukuran cilok biasanya dibuat kecil-kecil dengan harga 500 rupiah per buahnya. Yang berikutnya, cimol. Makanan berbahar dasar aci ini sangat populer di Bandung. Kemudian, makanan ini menyebar ke banyak daerah karena menjadi campilan yang unik. Cimol mirip seperti cireng, hanya saja dibentuk bulat-bulat dengan ukulan yang kecil. Usaha cimol ini bisa Anda liri karena tak hanya anak-anak yang menyukainya, tetapi juga orang dewasa. Penyajian cimol juga sangat mudah karena hanya ditambah bumbu-bubuk seperti rasa asin, pedas, jagung, atau barbecue. Anda bisa menjual cimol dengan harga mulai dari 300-an hingga 500 rupiah per butirnya. Yang berikutnya, mpe-mpe. Makanan yang satu ini adalah jajanan tradisional asal Sumatera Selatan yang sangat terkenal. Jika di perkotaan dijual dengan harga yang tinggi, Anda bisa menjadikan pempe sebagai makanan yang mudah untuk dibeli karena harganya yang terjangkau. Untuk bisa lebih murah, Anda bisa menjual pempe dengan isi berupa telur tanpa campuran ikan. Kuahnya dibuat dengan cuka asam, gula merah, dan cabai. Pempe menjadi jajanan kampung yang enak dan mengenyangkan. Satu pempe biasa dijual dengan harga sekitar 1000 rupiah hingga 1500 rupiah. Yang berikutnya, soto. Indonesia mengenal banyak jenis soto. Ada soto ayam, daging, babat, betawi, bogor, lamongan, hingga banjar. Berbagai jenis soto ini bisa dijadikan peluang usaha jualan makanan yang laris di kampung. Soto merupakan hidangan yang cocok untuk lauk nasi. Anda juga bisa menjual soto yang tak sesuai dengan daerah. Layaknya nasi padang yang dijual di mana-mana. Modal untuk membuat soto terletak pada bumbu kuahnya karena menggunakan rempah. Seporsi soto untuk dijual di kampung berkisar 7000 hingga 10.000 rupiah. Dan yang terakhir, tahu bulat. Tahu bulat merupakan jajanan unik masa kini. Tahu ini berbentuk bulat dan tidak memiliki isi di bagian dalamnya. Anda tak perlu membuat tahunya sendiri. Karena di pasaran sudah tersedia dalam bentuk mentah. Jadi Anda tinggal menggorengnya saja. Tahu bulat juga mudah untuk dijual karena harganya yang hanya 500an hingga 700 rupiah per butir dalam keadaan matang. Menyajikannya pun tidak sulit karena hanya mengandalkan bumbu-bumbuk yang pedas dan asin. Berjualan tahu bulat banyak dilakukan menggunakan losbab atau motor keliling. Anda tidak perlu khawatir dengan daya beli masyarakat kampung yang rendah. Mereka juga menyukai jajanan atau makanan yang bisa dijadikan lauk selama harganya terjangkau. Ide jualan makanan yang laris di kampung tersebut bisa menjadi ide Anda untuk membangun bisnis kuliner di sana. Itu dia 10 ide jualan makanan yang laris di kampung. Jika Anda sedang mencari ide bisnis lainnya atau ingin tahu tips bisnis untuk kembangkan bisnis Anda, silakan klik di gambar yang berikut ini.